Hai layanan yang tanggal 17 atau 18 Agustus yang lalu ini memang belum terlambat ini pas detik terakhir kurang satu hari gitu ya kurang satu hari ini ya silahkan tetap diproses tapi harus judgment perhitungan berapa kosnya ya jangan di reduksi hanya 90 juta seperti yang disampaikan Dedy Putih pencegahan kemarin pahala gitu ya pahala anak ulang itu saya kira juga kurang pas itu harus di ya harus di bukan numpang kalau numpang itu kan ada orang yang ditumpangi dan ada berada di situ indikasinya kan dia tidak bersama yang yang ditumpangi jadi kalau memang yang ditebengi tidak ada di situ ya tidak nebeng berarti yaitu murni pemberian fasilitas itu yang berupa penggunaan pesawat itu kalau rutenya kesana maka dihitung sewa berapa itu berapa miliar sewanya kami dulu pernah menyewa seperti itu ya pesawat jet itu untuk mengangkut Nazarudin itu 6 miliar kisarannya itu seperti itu itu dianggarkan di negara dan tuh sah penggunaannya gitu nah ini ini kan beda penjelasan di pasal 12b besar itu tentang gratifikasi itu adalah termasuk adalah ya rekreasi akomodasi diskon dan sebagainya itu termasuk gratifikasi diterima di dalam negeri maupun diterima di luar negeri dengan cara konvensional atau maupun dengan cara secara elektronik dan kejadian sebelumnya harus diproses secara secara binding atau menjadi satu dengan pemprosesan yang sekarang yang November itu Pak Iya ya jangan sampai hanya memproses yang ini saja karena laporan itu sudah bergulir jadi di bulan-bulan sebelumnya itu atau di tahun sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dia keluarga penyelenggara negara keluarga presiden ya jadi mulainya enggak bisa swap itu karena dia bukan penyelenggara negara dan tidak diterima oleh penyelenggara negara yang bersangkutan itu kan anaknya maka dimulai dari gratifikasi dulu Oh gitu ya itu yang menganalisis adalah KPK kenapa laporan penyelenggara negara yang sudah lama kau enggak dianalisis apa takut selamat menikmati selamat menikmati